Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel koran kaca hari ini saya bersama Mang Hehen seorang ahli las bagus nah ini saya akan sampaikan bagaimana cara membuat pelang nah salah satunya ada pelang sekolah dan juga pelang-pelang kantor yang lain nah ini perlu teknik yang luar biasa sehingga nanti hasilnya itu akan tetap bagus kalau dilihat ini menggunakan besi kolo 3x3 lalu juga menggunakan besi pelat 1,2 mili kayak gini guys nih ini memang di variasinya banyak kalau yang tipis itu nanti mungkin akan bergelombang ya karena nanti akan ditempel sejenis spotlight namanya nih sedang membuat kayak gini nih jadi lasannya memang harus kuat ini menggunakan mata las 0,7 yang paling kecil ya supaya hasilnya bagus Mangehen kau entah solusi nama enak kudu diperhatikan sambungan lasan kalau mata lasan pengaruh tuh bisa gedekan eno letik eno gedekan gitu itu pengaruh pengaruhnya tawinya oke nah itu guys ya beberapa sini 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 nih saya lihatin ya Nah karena udah ahli simpet ini padahal dia gunainya nih harusnya 900 lebih bagus ya apalagi yang pemula karena 450 dayanya memang kecil kalau yang udah lebih itu udah bisa digunakan ini harus profesional jadi hasilnya juga kawatnya kayak di alat-alatnya nih nah ini kawat-kawat masnya nih protokas main nih banyaknya yang harus disiapkan nih bagi teman-teman pemula memang membuat bentuk seperti ini itu bisa sih untuk dipakai latihan cuman tadi itu ada beberapa yang harus diperhatikan terutama pemilihan bahan kualitas utrum lalu juga mesin mesin yang digunakan ini kita akan membuat pelang osis sama pelang hukus depan nah pelang osis dan pelang hukus depan ini ukurannya udah sudah ada ya sudah disesuaikan jadi kayak gini nih oke guys ya itu jadi nanti silahkan tulis di kolom komentar apabila ada yang mau ditanyakan sehingga nanti kami bisa sampaikan ya bagaimana teknik membuat bank sekolah itu hasilnya bagus tapi juga bisa tidak terlalu mahal di budgeting sampai ketemu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share dan subscribe di channelnya koran kaca see you